Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Tunggu lagi dengan aku, Anissa Ramapudin di channel Anissa Ramapudin Hari ini, aku mau share ke teman-teman semua yang penasaran banget Anissa, gimana sih cara kamu merekam video dengan handphone kamu? Biasanya se-mobile phone Lain handphone, apa yang kamu gunakan untuk recording? So, I will tell you guys Oke, ini yang pertama aku pakai clip-on Clip-on ini aku beli di Shopee Dan aku pernah pakai ini di video sebelumnya Aku pernah kasih tau kalian juga Jadi perbedaannya aku pakai clip-on atau enggak Itu beda banget kalau misalnya aku pakai clip-on itu jernih banget suara aku kayak gini sekarang Dan kedua, aku ini rekam video itu selalu di kamar Karena kondusif dan mendukung gitu Dan ini aku pakai lampu meja belajar Lighting buat sebagai lightingnya Jadi karena handphone aku pakai iPhone SE dan kapasitas video kualitasnya itu enggak terlalu bagus ya Jadi membutuhkan lighting yang bisa mendukung kualitas gambarnya itu jadi lebih jernih dan bagus gitu Jadi aku pakai lampu ini gitu Seperti kalian lihat ini aku lagi nyoba Kadang aku suka atur-aturin sendiri Lighting itu bagus banget ke muka kita Kalau misalnya kita mau Apa namanya rekam video Kalian bisa coba deh Nah ini perbedaannya ketika aku enggak pakai nih Kamera asli aku kayak gini Dan ketika pakai Wow Keren banget Kamera aku jadi lebih bagus hasilnya menggunakan lighting lampu belajar aku Ini aku kasih tau kalian Cara nyambungin clip-on ke handphone kalian itu menggunakan ini nih Splitter ini nih Jadi ketika kalian udah beli clip-on itu Jadi udah include sama splitternya ini Nah yang hitam ini nih Untuk microphone Ya clip-on Dan untuk yang putih ini Untuk earphone Headset Gitu Jadi kalian bisa langsung Colokin deh ini Ke handphone kalian dan kalian coba Oke Mudah banget kan Rekam video di handphone pakai splitter Kalian bisa langsung cobain ya Nah jadi segitu teman-teman Itulah alat-alat aku gunakan ketika aku rekaman Aku menggunakan handphone iPhone SE Karena menurut aku kameranya udah cukup bagus Mekipun ya seharusnya pakai kamera Tapi I don't have kamera Sebelumnya aku punya Cuma aku Aku jual Itu kakakku Dan ya aku lebih suka pakai handphone Karena editing juga aku langsung di handphone Untuk next video Aku akan kasih tau kalian Cara edit video Nalui mobile phone Jadi Kalian juga bisa Nyoba Untuk Jadi Youtuber pemula ya Aku sedang share ini Karena Jadi biar kalian tau Alat-alat yang aku gunakan itu Tidak sebagus yang Orang lain gunakan mungkin Tapi Aku mencoba Untuk Untuk mencoba Tapi aku mencoba Aku menggunakan Alat-alat yang ada Dulu Selagi Alat yang aku punya Itu bisa aku maksimalkan Why not Jadi kalian juga bisa Tiru di rumah Kalian bisa coba Cukup pakai handphone kalian Dengan Kualitas yang Handphone kalian punya Maksimalkan Terus Jangan lupa kalian juga Punya mic ini Mic Clip-on Kalian bisa beli di Sope Harganya juga Nggak Terlalu mahal Dan Untuk Lighting ini Ini ngebantu banget Buat Memper Bagus kualitas Kamera kalian Jadi Kalian harus pakai Lighting ini Pakai lampu belajar Di rumah kalian aja Nggak usah beli Kalian tinggal gunakan Lampu yang ada Di rumah kalian Dan Posisikan juga Lepat duduk kalian Dan dengan background Yang kalian punya Gunakan Ini udah agak-agak Sobis ya Wallpapernya But it's okay I don't want to Make you Focus ke sini Tapi Focusnya ke Saya Saya aja ya Teman-teman Oke See you too Teman-teman Video Singkat Cara aku Rekam Melalui Handphone aku Dan alat-alat Yang aku gunakan Ketika aku Recording Video YouTube Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Semua Don't forget to Subscribe Like Comment below Comment-comment di bawah Kalau kalian punya Advice Video selanjutnya See you in the next video Teman-teman Bye Semoga kalian selalu Bahagia Jangan lupa makan Jangan lupa berdoa Semoga kalian sehat-sehat semua Sampai jumpa 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 Terima kasih.